Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel tentang misteri. Kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita yang berjudul Bercanda Dengan Arwah, Part 2. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan cerita dari tentang misteri. Dan bagi kalian yang ingin membaca ceritanya, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Oke langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku tahu dari tatapan mata ibu yang penuh selidik. Ibu sepertinya mencurigai aku membawa sesuatu. Karena kepercayaan masyarakat begitu kental akan sifat yang mistis. Kadang-kadang ibu mikirin kamu yuk. Kapan ya kamu membawa perempuan dan dikenalin sama ibu? Apalagi kalau ada teman kamu yang di sebelah rumah kita. Dia udah ngelain perempuan sama keluarganya. Dan rencananya, tahun depan mereka menikah. Tanya ibu tiba-tiba. Sehingga membuatku tercengang. Aku belum kepikiran, bu. Aku ingin melihat Ima menamatkan sekolahnya. Lagian, aku kan harus penduk ibu buat cari uang belanja. Jawabku, karena memang keadaan ekonomi keluarga ku kembang-kempis. Tak ada yang bisa diandalkan. Aku terkadang merasa kasihan sama ibu. Ibu harus mau membanding tulang demi beberapa rupiah yang ia dapatkan dari mencuci pakaian milik tetangga. Itu pun tidak setiap hari. Terlebih lagi, jika musim hujan datang. Ibu jarang ada tawaran mencuci. Sebab, jemuran yang lama keringnya. Juga kondisi air sungai yang sering keruh karena banjir. Ibuku memang seorang wanita tangguh. Dia mampu membawa beban berat yang pada umumnya wanita tidak akan sanggup melakukannya. Membawa bakul besar yang berisi pakaian, menuruni batu-batu terjal yang terdapat di bataran sungai. Aku melihat ibu sudah teramat letih. Berkali-kali, dia menguap. Tanda dirinya sudah mengantuk. Ima juga sudah mematikan TV karena sinetron favoritnya sudah habis. Kemudian, dia beranjak ke belakang untuk pipis. Sesekali, ibu memeriksa pintu-pintu untuk mengucinya. Sebab, dia tahu, kalau malam ini aku tidak bakalan keluar. Yuk, kalau mau makan, itu masih adalah pirak. Ikan asin, sambal, dan lalap. Atau, kalau kamu mau goreng nasi, itu ada telur. Ibu udah ngantuk, mau tidur. Kata ibu, lalu masuk kamar. Enggak lah, bu. Paling aku mau buat kopi aja. Kan, masih ada gorengan bakwan tadi sore. Yaudah, terserah kamu. Sahutnya dari dalam kamar. Dan tak lama kemudian, suasana kembali sunyi. Sambil menunggu kantuk datang, aku mengambil novel cerita horror karangan Abdullah Harahab. Noveli favoritku. Novel yang masih tersisa di kamarku. Ceritanya sungguh bagus. Sepertinya, setiap kali aku baca, seakan terbawa ke alam lain. Alam fantasi dan penuh misteri dalam novel tersebut. Entah sudah berapa batang rokok yang kuhisap. Padahal, kopi hanya satu gelas. Aku benar-benar menikmati ceritanya yang tidak pernah bahasi. Tiba-tiba, aku seperti mendengar suara pintu terbuka. Dan suara itu jelas dari arah pintu kamarku. Perlahan, aku memutar leherku. Benar saja, pintu kamarku terbuka semakin lebar. Tubuhku seketika merinding. Leherku terasa kaku untuk mengalihkan pandangan. Bahkan, seperti ada kekuatan yang membuatku bangun dari kursi. Lalu, aku berjalan menuju kamar. Arwah pemilik tali pocong itu pasti datang lagi. Pikirku. Sampai di dalam kamar, aku tak melihat apapun. Tak ada makhluk itu. Namun, tubuhku terasa masih sulit untuk aku kendalikan. Pintu terbuka dengan sendirinya. Kakiku mulai gemetaran, dan hampir tak mampu menyangga berat tubuhku. Pintu keduanya kini terbuka lebar. Aneh, aku tak melihat sesuatu yang membuatku takut. disananya terlihat temukan celana dan baju yang tergantung. Langkahku semakin dekat. Perlahan-lahan, aku menyebab celana panjang yang tergantung. Dan, aku di belakangmu, Gio. Dia menyebut namaku. Benar saja, ketika aku membalikan badan, aku melihat sosok wanita berambut panjang, dengan pakaian serba putih yang panjang hingga menutupi telapak kakinya. Wajah itu memang sama, dengan wajah arwah pemilik tali pocong yang sudah dua kali datang menerorku. Namun, sekarang bukan hanya bagian kepalanya saja yang terlihat seperti sebelumnya. Kenapa kamu belum mengembalikan milikku, Gio? Apa kamu sengaja ingin bermain dengan aku? Tanya maluk itu. Aku, aku tak mungkin mengembalikan tali milikmu. Jawabku terbata-bata. Kenapa, Gio? Aku tak sengaja mengambil tali itu untuk membebat lukaku. Dan lubang tempat aku menemukan tali itu sudah dihuni oleh jenazah yang baru. Aku takut salah menaruhnya. Sosok wanita itu terdiam, hanya matanya masih tajam menatapku. Aku minta maaf dan tolong jangan genggu aku lagi. Ambillah tali itu dan pergilah. Kataku memohon. Itu tidak mungkin, Gio. Selama tali itu masih bersamamu dan kamu menyimpannya. Maka aku akan selalu hadir untuk menjadi temanmu. Teman, benarkah kamu mau menjadi temanku? Bagaimana mungkin? Aku yang manusia hidup berteman dengan kamu yang ngearwah. Entah kenapa tiba-tiba aku bisa berkata lancar seperti orang pada umumnya. Karena kamu memiliki tali pocongku, maka kamu bisa melihat dan mendengar suaraku. Apabila kamu memanggilku, maka aku bisa berada di dekatmu. karena alam kita berbeda begitu dekat. Namaku Nundeng Rahayu. Jangan saatku sudah puluhan tahun lalu terkubur di sana. Aku sudah tak tahu lagi urusan dunia manusia. Tapi setelah kamu mengambil tali itu, aku kembali terusik dari ketenanganku dan terpaksa mencari milikku. Kemudian, sosok arwah yang bernama Nundeng Rahayu itu bercerita bahwa jenazah yang dimakamkan di tempat aku menemukan tali itu masih memiliki darah persaudaraan. Sinar matahari menembus kaca sendela kamar yang gordinnya sudah terbuka. Mungkin ibulah yang membukanya. Seperti biasa, aku dan Panji nongkrong di area pemakaman. Mengobrol tanpa arah. Tak tahu apa yang kami bahas. Dan ujung-ujungnya kembali pada renungan nasib. Panji menceritakan kalau tetangga dekatnya kini sedang dicurigai melakukan pesugihan. Yang gue sempat dengar nih, dia melakukan pesugihan pocong. Masalahnya udah ada tetangga yang ngeliat pocong keliling di sekitar rumahnya. Kok orang bisa pada curiga? Gimana ceritanya? Apa tetangga lo dulunya miskin? Terus sekarang dia mendadak kaya? Tanya aku antusias. Tadinya ya gak miskin-miskin amat sih. Dia sopir angkot. Mungkin karena memang udah profesional bisa mencukupi keburuan keluarga. Sampai dia bisa beli angkot sendiri. Padahal dulunya kan punya orang. Sekarang mobil angkotnya udah punya lima. Ya bisa dibilang bahwa segitu. Gue sendiri emang sempat heran juga. Kok bisa? Dia cepat berubah gitu. Nah isu mulai berkembang. Isu mulai berkembang setelah beberapa orang sempat atau kebetulan melihat pocong. Panji menghentikan ceritanya saat melihat seorang cewek melintas di tepi pagar pemakaman. Yuk itu tetangga gue. Cantik kan? Tanyanya meminta pendapatku. Iya jawabku pendek. Panji menatapku seperti penasaran dengan jawabanku tanpa memberi penilaian. Jawaban lu singkat banget, yuk. Apa lo gak punya penilaian atau pendapat gitu? Gue gak tau, Ji. Kalo gue menilai dia candek apa enggak, gue malah takutnya ntar gue kepikiran sama dia. Gue juga sama kayak lo, Ji. Terlalu sensitif. Lah emang kenapa kalo misalnya lo sampe suka dan jatuh cinta sama dia? Ya itu masalahnya. Misalnya gue jatuh cinta, mending kalo cinta gue diterima. Lah kalo ditolak, dukun bertindak, yuk. Jawaban Panji tentu bikin aku tersenyum. Itu pribahasa yang sering diucapkan oleh orang-orang yang gagal cinta. Akhirnya, obrolan kami semakin jauh, sampai masuk dunia mistis. Panji bilang, katanya manusia bisa menikah dengan makhluk halus dan akan mendapat kekayaan dalam waktu cepat. Lo percaya gak sama cerita begituan? Tanyanya antusias. Kalo menurut gue sih, gue percaya. Kan, katanya jin atau entah apalah namanya wujudnya yang jelek. Mereka tuh pengen punya suami bangsa manusia. Lanjutnya, mau gak mau akhirnya aku juga ikut nyambung. Emang lo mau kawin sama jin, hantu atau demit? Terus biar lo kaya gitu? Gak tau juga sih, wajah mereka pasti serem ya yuk? Tanyanya kemudian dan aku hanya angkat bahu. Cerita Panji tentang perkawinan manusia dengan jin sempat juga melintas dalam benakku. Sepertinya menarik juga kalau aku bisa menikah dengan bangsa makhluk halus. Bukankah makhluk halus bisa merubah wajah mereka menjadi seperti yang mereka mau. Bahkan lebih cantik dari wanita pada umumnya. Jadi kita tidak akan melihat wajah hancur yang menyeramkan. Tapi apakah aku siap menerima segala konsekuensinya? Aku ingat cerita ibuku tentang bapak yang katanya dulu pernah dicintai seorang wanita. Wanita itu bernama Ningxi. Wajahnya memang tidak cantik-cantik amat. Berkulit hitam manis dan agak judes. Ningxi adalah putri seorang pemilik pabrik tahu yang sudah terkenal banyak langganannya. Bapak memang termasuk pria idaman para gadis. selain wajahnya yang tampan dia juga sangat ramah. Mudah membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Bapak yang sehari-harinya berprofesi seperti aku ini sudah memasuki usia 27 tahun. Tentu saja dalam musia segitu sudah dibayang-bayang keinginan untuk memiliki keluarga sendiri. Bapak bingung mau mencintai gadis yang mana sebab dia juga sama seperti aku berpikir bagaimana kelak kehidupannya nanti terutama untuk menafkai istrinya. Ningxi yang sudah lama diam-diam menaruh hati kepada Bapak mengatakan kepada keluarganya agar bisa membujuk Bapak untuk mau menjadi suaminya. Ayah Ningxi yang pengusaha tahu itu pun mengatur siasat. Malam itu Bapak baru selesai menjalani sholat isya. Dia kedatangan ayah Ningxi. Bapak bertanya maksud dan tujuan ayah Ningxi yang tiba-tiba datang ke rumahnya. Padahal sebelumnya dia kenal pun tidak. Bapak mau minta tolong sama kamu. Penyangga kayu tempat menimba sumur patah. Jadi tolong besok pagi kamu datang ke rumah ya. Itu awal mula pertemuan Bapak dengan Ningxi. Bapak sepertinya melihat kejanggalan saat mengetahui kalau kayu penyangga sumur itu sepertinya dengan sengaja dilepas. Itu terlihat dari bekas tembok yang sedikit gompal, bekas lubang paku. Anehnya lagi ayahnya Ningxi memintanya untuk menunggu. Katanya mau membeli kayu dulu. Selama menunggu, Ningxi dengan hati yang berbunga-bunga memberikan kopi dan sembilan. Karena merasa dirinya yang diminta untuk memasang kayu penyangga, Bapak tidak punya firasat apapun tentang ayah dan anak ini. Ningxi mengajaknya berkenalan, meskipun mereka sudah kenal sesama waria, namun belum mengenal secara langsung. Bapak yang belum pernah merasa menyontoh wanita tentu saja berdebar-debar jantungnya. Sungguh di luar jugaan, Ningxi bisa merayu Bapak hingga Bapak tak bisa berpikir jernih. Ningxi dengan pandangnya membius di sendi gairahnya hingga bergelora. Malah, saat Ningxi membawanya masuk ke kamar, Bapak hanya menurut. Tidak ada pikiran takut kalau ayah Ningxi kembali dan memergoki mereka. Dan setan pun tertawa, karena tipu dayanya berhasil menyeret dan menyerumboskan dirinya ke lembah yang bergelimang lumber dosa. Bapak terjerat dan tak bisa lepas dari tanggung jawabnya. Bapak kemudian menikahi Ningxi yang pura-pura hamil. Ningxi tersenyum puas dan penuh kemenangan bisa memiliki Bapak, peri yang telah membuatnya memiliki rasa cinta. Sementara itu, ayah Ningxi memang sengaja membiarkan mereka melakukan apapun sepuas mereka. Ayahnya punya rencana lain yang tak diketahui oleh Ningxi. setelah menikah, bapak tak lagi bekerja sebagai pengalih kubur. Dia diberikan fasilitas lebih dari cukup sebagai menantu seorang pengusaha pabrik tahu. Motor baru dan pakaian mahal yang selama ini belum pernah ia miliki. Sekarang ia bisa menikmatinya dengan mudah. Ditambah pelayanan seorang istri yang selalu membuatnya puas mencapai klimaks. Tiga bulan setelah pernikahan mereka marulah hal ganjil dan aneh terjadi. Malam itu seperti biasa bapak menimba sumur untuk mengisi bak mandi yang berkosong. Hampir satu jam bapak melakukan itu. Air tiba sudah hampir penuh. Bapak dengan semangat terus mengisinya agar semakin penuh. Tiba-tiba tubuhnya menadak merinding, menggigil seperti terserang demam. Di hadapan bapak telah berdiri sesosok makhluk tinggi besar dengan bulu-bulu kasar berwarna hitam. Matanya berwarna merah memandangi bapak yang telah menarik tali timba. Saking terkejutnya bapak dengan spontan melepas tali timba hingga ember yang sudah berisi air kembali meluncur dengan cepat. bapak ingin berteriak namun lidahnya terasa keluh. Hanya tangannya yang menunjuk-nunjuk maluk itu yang menyeringai mempernyatkan giginya yang juga hitam. Siapa kau? Suara bapak seperti tercekat. Hmm kau manusia kau telah banyak menikmati milikku. Aku datang untuk mengambil nyawamu sebagai pengganti apa yang telah kamu nikmati. Suara maluk itu terdengar menggelenggar seakan memecahkan gendang telinga bapak. Bapak tersurut mundur. Dia berniat untuk lari dari tempat itu. Namun posisi bapak sudah tersudut. Dia tak mungkin bisa lari keluar dari sana. Apa maksudmu? Aku tak pernah mengambil apapun dari kamu. kemudian bapak melihat sebuah cangkul yang tergeletak di dekat kakinya. Barjo mertuamu memintaku agar aku mengambil nyawamu sebagai tumba. Karena malam ini dia harus membayar setor nyawa kepada jujunganku Maharaja Sangkala Urip dan kau tidak bisa menolak ajalmu hai manusia. Maluk itu kini semakin mendekati bapak. Tangannya yang juga lebat dengan bulu kini sudah ia angkat untuk siap mencekik lari bapak. Sebagai seorang penghali kubur yang sudah berpengalaman tentu saja dia sudah terbiasa bermain dengan cangkul. Sedetik lagi tangan maluk itu menyuntul leher dengan cepat dan tak terduga sama sekali oleh maluk itu seketika bapak menyamber cangkul dan dengan kecepatan luar biasa. bapak mengayunkannya dengan tepat menghantam lengan maluk itu keparat kemanusia aku akan menghabisimu sekarang. Suara erangan maluk itu menggetarkan tempat bapak berpijak. Maluk besar dan menyeramkan itu kini menerekam tubuh bapak. Namun lagi-lagi canggul di tangan bapak bergerak lebih cepat. canggul tepat mengenai kepala bagian depan maluk tadi. Maluk itu mengerang dan merong dahsyat menahan sakit. Dia mendegap kepalanya yang mengeluarkan darah berwarna hijau ke hitaman. Ronganya tak terdengar lagi. Bersamaan lenyapnya wujud dari maluk itu. Bapak dengan lemah seakan tak bertenaga segera meninggalkan sumur yang terletak di belakang rumah. Belum sempat dia masuk dari pintu belakang bapak seperti mendengar teriakan kesakitan dari Pak Parjo ayah Ningsi. Pak Parjo tengah mendegap kepalanya mengeluarkan darah. Ningsi dan ibunya juga ada di sana. Mereka nampak heran melihat Pak Parjo sampai berdarah-darah pada kepala dan tengahnya. Bapak mendegati mertual lelakinya itu. Dia ingin bertanya apa penyebab sampai dia terluka. Namun sungguh aneh. Pak Parjo malah menatap bapak dengan tajam seakan menyimpan amare yang tertahan. Bapak memperhatikan luka di kepala mertuanya itu. Luka seperti terkenaan teman benda keras dan tajam. Dan bapak jelas ingat saat mengantam wajah dan lengan makhluk itu dengan cangkul. parjo mertuamu menyuruhku untuk mengambil nyawamu. Kata-kata makhluk tinggi besar itu masih terngiang di telinganya. Ada apa dengan mertuaku? Kenapa makhluk itu menyebut nama parjo? batin bapak Sejak kejadian itu hubungan suami istri antara bapak dan ningsi sudah ada jarak dan tak lagi mesrah. Begitupun dengan kedua mertua yang sudah tak lagi menganggap diri bapak menjadi bagian dari keluarga itu. Bapak baru mengetahui keadaan keluarga mertuanya setelah dia menceritakan kejadian itu pada orang tuanya. Sebenarnya orang tua bapak sudah wanti-wanti dan bilang kepada bapak agar jangan sampai menikah dengan anaknya pak parjo. Namun apa boleh buat? Mereka harus merelakan bapak untuk menikah dengan ningsi dengan alasan ningsi hamil. Dan bapak juga sering mendapat sindiran halus dari tetangga sekitar kampung mertuanya itu. Mereka sering menyebut bapak dengan kata camat calon mayat. namun bapak tak mau menggubrisnya. Bapak yang semula bersikap sabar dan mengalah meski diasingkan oleh keluarga istrinya akhirnya memilih untuk berpisah dengan ningsi. Bahkan akhirnya bapak berani berkata dengan degas bahwa dia sudah tahu siapa pak parjo itu. Dan bapak juga bilang kalau pak parjo masih penasaran dan mau mengambil nyawanya. Maka pak parjo lah yang akan binasa di tangan bapak. Karena bapak sudah punya pengalaman yang memberinya sedikit pengetahuan tentang pelaku pesugihan. Makhluk suruhan dari alam pesuguhan itu sesungguhnya tak mau menerima rasa sakit. Maka apabila ia terkena suatu benda atau ilmu dari lawannya rasa sakit itu dialihkan kepada orang yang telah memerintahkan dirinya dalam menjalani misinya sebagai petanggi nyawa. Untunglah Ningsi waktu itu hanya pura-pura hamil sehingga bapak bercerai tanpa meninggalkan keturunan. Coba bayangkan bagaimana seandainya bapak sampai mempunyai anak dari Ningsi. Bapak tak bisa membayangkan seandainya suatu saat anaknya akan dijadikan tumbal oleh Pak Parjo. sebulan setelah bapak resmi bercerai dari Ningsi. Ada kabar yang mencuat kalau Pak Parjo telah meninggal dalam sebuah kecelakaan maut. Mobil yang ia kendarai masuk ke dalam jurang yang dalam. Orang-orang mengatakan kalau jurang itu bernama lembah mayat. Penduduk sekitar juga maklum dengan semua yang terjadi di sana. Mereka juga bukan hanya mendengar, tapi juga pernah melihat sesuatu. Panas perihnya mencari uang. Meskipun ibu melarangku untuk bekerja sebagai seorang penggali dengan alasan kalau aku belum waktunya untuk bekerja. Ibu ingin agar aku melanjutkan untuk sekolah. Namun, aku bersih kekah untuk mencari uang demi membantu ibu. Sehabis makrib, aku pamit pada ibu untuk main ke rumah Panji. Sebab seharian tadi tak datang ke pemakaman. Untungnya siang tadi tak ada pekerjaan. Rumah Panji terlihat sepi, mungkin karena mereka masih di dalam setelah suat makrib. Aku kemudian mengetuk pintu. Ibu Aryati menyambutku dan menyuruhku untuk masuk. Di sini aja bu. kata aku sambil mengambil duduk kursi di teras. Ini masih waya makrib loh. Gak baik berada di luar. Ayo masuk ke dalam. Ajaknya. Namun, aku tetap mengatakan untuk tetap di sini. Dengan alasan lebih segar di luar ruangan. Dan ibu Aryati sudah maklum dengan kebiasaanku setiap kali ke rumahnya. Memang lebih suka di luar. Ya sudah nanti ibu panggilan Panji. Dia kelihatannya lagi kurang enak badan. Katanya kemudian masuk. Tak berselang lama Panji keluar menemu iku. Dia memakai kain sarung untuk membukus tubuhnya. Sepertinya benar yang ibu bilang tadi kalau Panji sedang meriang. Kenapa lu Ji? Tanya aku. Sakit lu pandesan butungin sami siang ngenongol-nongol. Lanjutku. Panji duduk di kursi sebelah. Dia menutupi seluruh tubuhnya hingga kakinya yang nangkring di atas kursi. Hingga yang terlihat hanya bagian wajahnya saja. Persis pocong sedang nongkrong. Iya yuk, gue demem kayaknya nih. Terus lu ngapain kesini? Panji balik bertanya. ya gue kangen kali sama lo. Namanya Soib Sejati cuma satu-satunya yang gue punya. Ya gue ngerasa kehilangan lah. Buset lo yuk pakai kehilangan segala. Kayak sama pacar aja. Tapi terima kasih deh atas perhatian lo sama gue. Gue juga ngerasa cuma lo yang bisa nerima gue dan mengertiin gue. Terus lo apaan buat nengokin gue? lanjutnya bercanda. Kalau gue dengan lo lagi sakit ya gue bawain obat lah. Tapi berhubung gue gak tau jadi gue minta kopi aja deh. Balasku membuat Panji melongo. Dasar kebiasaan merutunya lalu bangun dan masuk ke dalam. Tak lama kemudian dia membawa segelas kopi. sebenarnya aku ingin membicarakan tentang arwah yang akhir-akhir ini sering datang menemuiku. Tapi melihat kondisi sahabatku yang lagi kurang fit dan gak konsen maka aku mengurungkan niatku. Setelah meneguk tetes terakhir dari gelas kopi aku pun pamit untuk pulang. Jarak rumah Panji dengan rumahku hanya terpisah satu belokan saja. rumahnya agak ketepi jalan utama desa sementara aku tepat bersebelahan dengan TPU dan harus melewati jalan perkampungan yang masih tanah merah dan bepatuan. Apalagi di sepanjang jalan kampung belum terpasang lampu penerangan. Otomatis sepanjang jalan dalam keadaan gelap. Hanya sedikit cahaya yang terpantul dari rumah rumah warga. Itu pun dengan kapasitas rendah antara lima hingga sepuluh watt saja. Makanya aku pun melangkah ekstra hati-hati sebab yaitu tadi takut tersandung bapak tuan yang terdapat sepanjang jalan. Tepat saat aku sudah berada di belokan kedua di bawah keremangan cahaya bulan yang sudah agak meninggi. Aku melihat seorang wanita tengah melintasi tembok pembatas pemakaman. Wanita yang aku perkirakan masih remaja dengan rambut pendek sebatas bahu. Hanya sekilas memang, namun sempat membuat aku penasaran. Manusia atau hantu? Itu yang terlintas dalam pikiranku. Kalau manusia mau apa malam-malam memasuki area pemakaman, sebab di sana tak ada rumah penduduk. Kalaupun ada hanya rumahku yang memang dekat dengan lokasi pemakaman. Dengan perasaan takut dan merinding, aku mengikuti wanita tadi yang sudah berbelok lebih dulu di depanku. Dan dari pintu masuk area pemakaman yang hanya terbuat dari gabura setinggi satu meter. Aku masih melihat sosoknya meski agak samar, karena dia kini tengah berdiri di bawah pohon Kamboja. Aneh, apa dia senyekar? Atau Untuk tidak membuatku penasaran, aku pun mendekatinya dengan angka pelan, sambil menekan rasa takut yang semakin kuat mencengkram. Jarak antara aku dengan sosok wanita tadi kini hanya tinggal 3 meter saja. Belum sempat aku bertanya, wanita itu menengok ke arahku. Hatiku melonjak senang, sebab aku dapat melihat sosoknya dengan jelas. diantara celah-celah daun Kamboja, cahaya bulan membiasi wajah cantik milik wanita tadi. Sungguh, aku berjecak kagum, melihat kecantikan yang sangat luar biasa. Kulihat, wajahnya begitu bening, dengan sepasang mata yang redup tengah memandangiku. Bibirnya tersenyum begitu indah. ternyata dia bukan hantu, tapi bidadari yang turun dari langit. Rasa takutku hilang seketika, melihat senyuman yang semakin mengembang, seakan mengundangku untuk berada lebih dekat lagi. Pakainya pun cukup sederhana, hanya baju langan pendek putih dan selana panjang gombrong. Kenapa kamu mengikuti aku? Dia bertanya dengan suara yang terdengar aneh, suara dalam dan berat, namun bergema di dinding telingaku. Langkahku kembali terhenti, kakiku seakan berat untuk melangkah mendekatinya. Aku mencari tempat peristirahatan saudaraku, Novi. Katanya lagi, sambil menunjuk kundukan tanah yang masih banyak bertaburan bunga. Kemudian dia berlutut, seakan tengah berdoa. sesekali wajahnya ia tengadakan ke langit, memandangi rembulan yang sudah semakin meninggi. Tapi, kenapa harus malam-malam begini? Bukankah besok siang itu lebih enak? Tanya aku memberanikan diri. Aku tak bisa, sebab waktuku terbatas. Terbatas? Memang kamu tinggal di mana? Tanya aku lagi dengan rasa penasaran. Jauh. Hanya itu jawabnya. Setelah beberapa lama ia tertunduk, akhirnya wanita cantik itu bangkit dan kembali melangkah menyusuri jalan setapak yang berliku-liku di area pemakaman itu. Entah kenapa, langkahku pun mengikutinya dari belakang, seakan ada kekuatan lain yang menyeret kakiku untuk terus melangkah mengikutinya. Dan aku terkejut saat melihat sosok wanita tadi memasuki area pemakaman. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan cerita bercanda dengan arwah partiga hanya di channel tentang misteri. Sekian dari saya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.